Sejumlah pihak diperiksa polisi terkait kasus ibu hamil tewas karena tak dilayani RSUD Subang. Seperti diketahui, Kurniasih berusia 39 tahun asal Tanjung Siang, tewas di perjalanan ke Bandung dalam kondisi kritis karena hendak mau melahirkan, dia sebelumnya sempat dibawa ke RSUD Subang dan sempat dilayani di RSUD Subang. Namun belakangan, petugas IGD tak bisa melayani Kurniasih karena ruang icu penuh, Kapolres Subang AKBP Sumarni mengatakan, pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ibu hamil tewas tersebut. Dalam penyelidikan awal, polisi mencari unsur pidana dalam peristiwa itu, di rut RSUD Subang Ahmad Nasihin berdali, Kurniasih yang datang ke RSUD Subang sudah kritis. Namun tak bisa dilayani karena ruang icu penuh, pihaknya juga sudah mengabarkan bidan desa yang membawa Kurniasih untuk tidak datang ke RSUD Subang karena kamar icu yang penuh. Dan masih melakukan perdalaman, melakukan serangkai pendidikan terkait dengan kasus tersebut. Jika masuk unsur pidana-nya, pasti kita lakukan penindakan. Sudah viral informasinya ya. Informasinya sudah viral, makanya kita lakukan penindakan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!